Oke sahabat tani panili Ini kita coba lagi hari ini Untuk penambahan Unsur hara ya atau makanan pada tanaman panili Nah ini udah umur 5 bulan nih Buah yang ini Ini polinisasi bulan Mei 2021 Hari ini Maret 2022 Berarti sudah 10 bulan ya Udah cukup tua sih ini Mungkin sebentar lagi udah pecah ini Kita tunggu saja Sudah bisa panen sebenarnya Tapi karena ini buah pertama Masih sedikit ya teman-teman Jadi kita biarkan saja Sekalian menguji Berapa lama kira-kira Vanili itu bisa kuning ya Ataupun lebih dari matang Biasanya kalau berdasarkan informasi Dari teman-teman yang di daerah Di bawah 1000 meter di atas permukaan laut Ini proses menguningnya atau pecah dia itu Ada yang 10 bulan sudah pecah Ini 5 bulan Nah jauh lebih dulu itu Ini 5 bulan Oke Jadi ini memang kita tanam di lahan konvensional ya Awalnya kita tanam ini di pohon kakao Ini pohon kakaonya Dan di bawahnya memang sengaja ya Karena sebenarnya Vanili tidak suka Kalau dia dibersihkan dulu Hampir setiap bulan kita bersihkan Tetapi perkembangannya sangat lambat sekali Ya tapi ini kita biarkan saja Tetapi kita harus menjaga nih Baru kita potong-potong juga rumputnya Nah ini sumuran semua Masuk ke tahun ketiga ya Tahun ketiga Dan ini kita kebetulan ada Humus hutan dari pohon Dan bambu ya Kalau kita tahu Daun-daun bambu itu sangat bagus sekali Untuk Penambahan unsur hara kalium ya Kalium, pospat Dan juga ini sangat bagus sekali Untuk mengendalikan jamur fusarium Karena daun bambu itu mengandung triko ya Trico derma dan biasanya juga Para petani tulen ya Yang sudah memahami manfaat dari Daun bambu itu Bahkan kita juga sudah Sering melakukan untuk pengambilan Biang triko ya Dengan menggunakan daun bambu Ataupun dicampur dengan akar-akar bambu Itu bagus sekali teman-teman Jadi ini sekaligus sebagai Pengendali juga ya Pengendali jamur fusarium Pada tanaman vanili Nah seperti ini Kita tebar sekeliling Di daerah perakaran ya Karena ini akar juga Udah mencapai ke bawah semua ya Teman-teman Itu tandanya Mereka juga sudah butuh tambahan nutrisi Yang perlu kita ingat disini Jangan sampai daun atau batang yang Masih muda itu tertutup ya Teman-teman jangan Itu sangat berbahaya Nanti bisa menjadi penyebab Busuk batang Jadi di bawahnya semua Dan di sekitar-sekitarnya saja Nah Sekelilingnya Ini juga sudah mulai lagi Memasuki Masa Berbunga ya Karena beberapa kita lihat Sudah Mulai berbunga juga Nah harus kita lihat Batang daun itu Jangan sampai tertutup Karena bisa menjadi penyebab Nanti Untuk pembusukannya Dan Akar ini Udah jauh sekali ya Teman-teman Itu kalau udah 3 2 atau 3 meter Itu sudah ada Jadi Gak usah takut Nanti dia gak dapat Ini makanannya Dia kan mencari sendiri ya Masalah Ada di sekitarnya Dia akan mencari sendiri Dia akan dapat Jadi Tidak usah takut Nah ini batangnya Sudah rimbun sekali Sampai naik nih Teman-teman Nah bagi yang butuh bibit Boleh Kontak kita Itu tadi buktinya Sudah buah Sudah 3 tahun ya Jadi sudah terbukti Bahwa ini sudah berbuah Dan sekarang juga Ini Sepertinya Sudah muncul lagi bunga ya Ini bunga Baru nih Ini buah Nah ini juga buahnya Ini seumuran yang tadi 4 bulan Nah Ini Nah ada yang panjang Ada yang pendek Nah ini juga kita taruh Juga di bawah nih Oke Jadi seperti itu aja Teman-teman Itu sangat bagus Untuk mengendalikan Jamur Hhususnya Jamur pusarium ya Dan kita biarkan Dia juga berkembang Disitu ya Seperti itu Cuma kesalahan Kebanyakan petani Itu biasanya Yang konvensional ya Itu banyak sekali Yang menabur langsung Dengan batangnya Itu jangan teman-teman Itu sangat berbahaya Nah ini dia Akarnya Teman-teman bisa lihat nih Semua akarnya nih Nah Aktif sekali nih Jadi kita teper saja Di bawahnya Nah kalau bisa Untuk vanil ini 4 bulan sekali Kita buat seperti ini Kalau kita korek ya Atau kita bersihkan Di bawah ini Makanya Kita bilang Jangan terlalu Bersih ya Jadi akarnya Akan putus nih Akar-akar semua Akan putus Ini harus dijaga nih Jangan sampai Tertutup dia nih Oke Jadi dia kan Mencari sendiri ya Makanannya Tidak perlu Dekat sekali Nah Seperti itu saja Simple Dan tidak susah Ini udah jauh sekali nih Memang Jarang sekali Kita atur ya Dan kita Kalau menggunakan Kayu Atau pohon Itu memang Agak Harus rutin ya Ini udah nyatu semua nih Mau dari batang yang ini juga Udah Udah Menyatu semua nih Jadi hutan vanili Oke Ya harus rutin sih sebenarnya Nah ini dia Kalau udah Sudur seperti ini Udah bisa jadi bibit nih Ya namun Kalau kita mau Memancing dia Atau merangsang dia Untuk pembuahan Itu kita udah bisa potong disini nih Kita lakukan pemotongan Cepat Ini nanti Dalam Apa bulan kemudian Akan muncul bunga semua Nah seperti itu dia Oke Ya itu aja Sobat semuanya Untuk proses penambahan Unsur hara Ataupun makanan ya Untuk tanaman vanili Di lahan konvensional Kalau di lahan Greenhouse Ya sama juga Seperti ini Hanya penambahan Namun kalau di Greenhouse Biasanya itu lebih teratur ya Kalau ini Kita memang tidak Mengatur Arah seluruhnya Seperti apa Jadi kita biarkan saja Seperti ini Nah jadi ini juga Ada juga yang sedang berbunga Ini Sayang sekali sebenarnya Ini pun hari ini tadi Harusnya dipolinisasi Kita belum sempat Melakukan polinisasi Ada dua tadi Seharusnya Nah tapi karena waktu ya Teman-teman Nanti kita coba Atur lagi waktunya Kemalanya tuh Ke bawah semuanya Nah ini juga Buah seumuran Yang tadi tuh Lumayan sih Untuk buah Lumayan sih Nah ini seumuran yang Nah ini sebulan Ini satu lagi Bengkok Tapi enggak Besar juga Oke Ya Ini pohon kakau Ya teman-teman Dan ini Kita pakai Pohon gamal Ini Ini kalau kelemahannya Pohon gamal Mungkin dia terlalu Banyak sinar Kedalam ya Jadi dia enggak Nempel nih Kalau ini coba Teman-teman Lihat nih Dia akan Masuk sekali Kedalam Dia bahkan bisa Menembus kulit ini Ya Dia nyatu sekali Makanya saya suka Kalau misalnya Vanili itu Ditanamnya di Dengan lanjaran Pohon kakau ya Bukan pohon yang lain Nih Kadang udah Ini juga Lima bulan nih Umur lima bulan Ini buah Apa Buahnya agak Baca percak Kurang unsur K Nah ini juga Bunga nih Keluar nih Oke Ya sesimpel itu aja Teman-teman semuanya Untuk penambahan Unsur tadi Ya Kalau bisa Empat bulan sekali Paling lambatnya 6 bulan sekali Untuk penambahan Unsur Tambahan Baik tuh Humus hutan Kompos Bukasi Atau apapun dia Ya Empat bulan sekali Tapi yang Paling Harus kita ingat Teman-teman Bahwa Untuk vanili Itu sangat rentan Itu sangat rentan sekali Untuk serangan Fusarium Apalagi kondisi hujan Itu sangat-sangat Itu sangat-sangat Teman-teman Makanya Pasti tinggi Pasti tinggi sekali Sementara Kita di daerah Pegunungan juga Dengan kondisi Sedang saja Seminggu sekali saja Hujan Nutrisi N-nya Nitrogennya itu cukup Jadi kita tahu juga Bahwa Fusarium itu juga Suka dengan Kelembapan yang tinggi Tapi Itulah tantangan kita Makanya memang Kalau untuk Vanili ini Direkomendasikan Di bawah Seribu meter Di atas permukaan laut Ya Kalau Di bawah Seribu meter Di atas permukaan laut Kemungkinan untuk Serangan Daripada Fusariumnya itu Lebih mudah Dikendalikan Daripada Di atas Seribu meter Di atas permukaan laut Cuma ini dulu Sebenarnya Kita tanam Untuk uji coba Juga sih Sebenarnya Karena Banyak teman-teman Mengatakan bahwa Kalau menanam Vanili Di atas Seribu meter Di atas permukaan laut Itu tidak memungkinkan Bahkan Tidak berbuah Gitu ya Tapi hari ini Kita buktikan Berbuah ya Teman-teman Jadi jangan ragu Kalaupun Di atas Seribu meter Di atas permukaan laut Atau bahkan Ada teman kita bilang Seribu lima ratus Ada berbuah Cuma saya yakin Memang kendalanya itu tadi Serangan Fusarium Satu lagi Busuk batang vanili Itu sangat-sangat tinggi Makanya kita sering sekali Membuat uji coba Di sini Ya Dengan berbagai Macam cara Ketika misalnya Vanili itu Terserang Busuk batang Ataupun Fusarium Ya Jadi kita banyak sekali Kita lakukan Uji-uji coba Dan Nanti kita buat juga Rangkumannya semua Seperti apa Kira-kira Untuk Kemudian Bisa juga Dipelajari oleh Teman-teman Yang mungkin Ada rencana Menanam di Posisi Seribu meter Di atas Seribu meter Di atas permukaan laut Ya Ya itu dia Sahabatan Semuanya Jadi jangan ragu Tetapi Bagi teman-teman Yang Rencana menanam Di atas Seribu meter Di atas permukaan laut Kalau saran saya Lebih bagus Di Lahan Yang modern Ya Yang Istilahnya Pakai Greenhouse Itu mungkin Lebih terkendali Ya pada saat Musim hujan Juga hujan Tidak masuk Sementara pada saat Misalnya musim kering Atau musim kemarau Kita bisa mengatur Penyiramannya Ya Dari tingkat Kebasahannya itu Nah itu Penting juga Ya namun memang Kalau untuk Dari Segi biaya Sangat-sangat tinggi ya Kalau ini sebenarnya Kalau misalnya Kita punya Apalagi punya Sudah punya Pohon ya Pohon apapun itu Ya Itu Bagus kok Ya Hanya saja Ya kita lihat Perbedaannya Kalau kita menggunakan Pohon kakao Ya Karena puri-purinya Mungkin ya Kalau saya lihat disini Perbedaannya puri-purinya Ini pun sebenarnya Sudah saya sisip dengan Pohon Gamal Tetapi mereka tidak suka Disini nih Mereka lebih suka Terus Ke arah Kakaonya Ini pohon Mangga nih teman-teman Ini pohon Mangga Ya Ini sebenarnya Ada penyakit Di dalam Ini sekalian Uji coba juga Kemarin kita buat Nah Nanti kita lihat Rangkumannya Ini sebenarnya Batang dasarnya Batang awalnya Sudah mati Ini sudah mati Sudah putus Teman-teman Nih Ini dia Ini karena kemarin Kepotong sebenarnya Nih Ya Jadi dia Makin lemah Makin lemah Di bawah putus Nih Ya Baru Kita bikin cara lagi Nah Jadi ini sudah keluar Tunas baru Sementara buah Nih Buah nih Sudah 11 bulan juga Sama dengan yang tadi Dan kita lihat Di atas sudah mulai Numbuh Tunas baru Nah jadi Teknik ini pun Nanti bisa kita Upload juga Di Khusus di Edisi vanili ya Kita bisa Bongkar juga Nanti Seperti apa Prosesnya Sehingga teman-teman Juga bisa Mendapatkan Cara untuk Mengelolanya Ketika misalnya Terjadi Putus Seperti itu ya Mungkin karena Fusarium Ataupun mungkin Karena busuk batang vanili Atau penyakit lain Pada saat dia Kondisi berbunga Ya Berbunga Atau sudah jadi buah Sudah selesai polinisasi Ini kemarin Memang benar-benar Sudah selesai Begitu Selesai Polinisasi Sudah jadi Ya Tiba-tiba Muncul itu Jadi kita coba Uji coba Pengendaliannya Seperti ini Ternyata Sampai tua ya Sampai tua Sampai Sebelas bulan nih Ya Dan Kita lihat Setelah ini tua Setelah batang tua Muncul lagi Batang baru Tunis baru Oke Ya nanti kita buat juga Rangkumannya Teman-teman Sebenarnya Setiap tahapan Kita sudah lakukan Perekaman videonya Kita buat langkah-langkahnya Namun belum kita Satukan lagi Karena Kita belum melihat hasilnya Tapi kalau ini Kita sudah lihat hasilnya Oke Ya banyak acara yang lain Yang bisa kita Rekomendasikan Ke teman-teman Yang Ingin sekali Menendam panili Di Dataran tinggi Atau tingkat Kelempapannya tinggi Ya Paling tidak Pada saat kondisi Terpaksa Ya kita Melakukan Tindakan Penyelamatan Buah Vanili kita Nah seperti itu Oke ya Sahabatani semuanya Itu hanya mungkin Yang akan kita Sampaikan hari ini Nanti untuk Berikutnya Kita coba Gali lagi Kita coba Pelajari lagi Kita sama-sama Belajar Untuk khusus Vanili ini Kita juga Baru Tahap belajar ya Jadi Mohon juga Komentar Tanggapan Masukan Dari sahabat semuanya Sehingga kita juga Bisa saling belajar Ya jangan lupa juga Subscribe channel kita Like Share Dan komen Dari Tanah Karo 1256 meter Di atas permukaan laut Salam Majuah-jua Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tempe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.